Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia bahwa gelombang serangan kedua virus corona yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu kini telah menunjukkan suatu bentuk keterkejutan baru di mana Italia untuk pertama kalinya itu terkena virus corona harian itu sebanyak 10.010 dalam 24 jam terakhir kata Kementerian Kesehatan pada hari Jumat dari baru sehari yang lalu ada beda waktu antara Indonesia dengan Itali dan itu merupakan yang tertinggi sejak dimulainya wabah tersebut dan rekor sebelumnya itu juga sangat tinggi pada hari Kamis itu 8.800an satu jumlah yang luar biasa pada serangan kedua gelombang kedua dari virus corona ini yang menghantan Italia ini juga menjadikan perawatan intensif terus meningkat dan ini adalah pukulan yang sangat mematikan di mana jumlah kematian di Italia itu tertinggi kedua di benua itu setelah Inggris yakni mencapai sekitar 36.427 kematian inilah yang membuat ya pemerintahan Italia puntang panting ya di tengah kesulitan ekonomi dan krisis ya tidak hanya disebabkan oleh virus corona tetapi datangnya gelombang kedua ini membuat pemerintahan Italia harus kembali menutup semua nyaris lah ya semua sektor ekonomi dan bisnis restoran ya bahkan sekolah-sekolah juga ditutup kembali ya meskipun seperti dikemukakan oleh Perdana Menteri Italia Komite dikatakan bahwa tidak ada penutupan secara total ya tetapi ini justru menjadi masalah karena datangnya musim dingin di Itali itu biasanya dalam berbagai analisa dengan tingkat kelembapan yang tepat itu justru penyebaran virus itu menjadi semakin tinggi ya ini tampak bahwa itanya mungkin negara Eropa Barat yang kelihatannya mekap-megap dalam menghadapi ekonomi dan ketika Itali berada di ujung tanduk itu bagaimana dengan nasib Katolik terutama yang ada di negara itu ya Itali sudah terancam dengan demografi di mana penduduk mudanya sudah berlarian ke luar kota karena di Itali tidak banyak pekerjaan ya mereka mencari pekerjaan di tempat yang lebih makmur tetapi di sisi lain hantaman virus Corona yang justru di mana banyak sekali orang-orang tua yang tinggal di Itali ini menjadikan pukulan yang sangat mematikan bagi perkembangan ekonomi yang ada di Italia dan sekali lagi ketika Italia itu dilumpuh karena serangan wapah atau problem ekonomi atau demografi maka bagaimana nasib Fatikan, nasib Katolik yang ada di Italia yang kita tahu bahwa Itali adalah pusat dari Katolik itu sendiri jelas bahwa mereka juga terpukul terpukul dan memang puluhan lah bahkan bisa dikatakan ratusan pastor di Itali itu yang meninggal karena COVID ini beberapa riset bahkan ada yang mengatakan bahwa penutupan gereja yang terjadi tidak hanya di Itali tetapi juga di berbagai tempat itu sangat diperlukan ini tidak hanya persoalan peribadatan karena apa? ketika gereja dibuka dan orang melakukan paduan suara atau nyanyi-nyanyi bersama dan lain sebagainya sebuah riset menunjukkan bahwa itu memicu agresifitas virus karena gelombang amplitude yang disebabkan oleh paduan suara itu dan itulah mengapa memang ini menjadi sangat memukul bagi kehidupan gereja sementara gereja berharap sekali mendapatkan penghutan dari jamaatnya yang hadir di gereja dan dengan adanya kekosongan yang luar biasa ini apa yang akan terjadi dengan gereja? saya kira ini adalah suatu mimpi buruk ya suatu mimpi buruk yang tampaknya akan susah untuk dihindari dan inilah realitas-realitas baru yang terjadi di Italia dan tampaknya gelombang kedua itu pukulannya baru dimulai karena musim gugur atau musim rontok baru tiba dan belum pada musim dingin beberapa ahli mengatakan bahwa musim dingin jauh lebih mengancam daripada musim gugur ini dan itu berarti pukulan akan menjadi semakin meracalela dan itu bisa melumpuhkan sebuah negara seperti yang terjadi di Italia kita berharap sebagai seorang muslim menjaga kewaspadaan dari virus corona itu berhati-hati menjaga imunitas tubuh dan pikiran dengan berhudu, dengan membersihkan hidung dengan makan makanan yang halal, yang toyip gitu insyaallah fisik dan pikiran kita lebih kuat dan ketika imunitas tubuh kita itu sangat kuat biasanya gempuran dari virus corona tidak terlalu berbahaya bila dibandingkan dengan orang-orang yang rentan atau orang yang tidak memiliki imunitas tubuh secara memadai kita berharap pada Allah SWT semoga kita terjaga dari virus corona ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh